Pak Soekardi silahkan ya Pak Soekardi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Soekardi dari Jengkok, Kertas Maya, Indra Mayu dengan judul merasakan bahwa saya berpikir tentang diri saya apakah saya itu sudah merasakan saya itu sudah jadi manusia jangan-jangan saya itu merasakannya seperti binatang atau satuan atau setan kalau kita berbicara tentang manusia itu sangat unik mungkin saya berbicara tentang antropologi mungkin berbicara tentang biologi tentang neurologi tentang fisikologi ini sangat unik sekali jadi definisi atau terminologi dari pada manusia itu sendiri itu seperti apa? kalau memang saya berbicara tentang kemanusiaan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir artinya kita berbicara tentang manusia tapi tidak berbicara tentang agama atau menerima Tuhan artinya bahwa manusia kita itu adalah makhluk yang mencipta bukan tercipta artinya kita mempunyai sesuatu potensi mempunyai sesuatu kekuatan mempunyai sesuatu keingin yang bisa kadang-kadang bisa tercipta oleh diri kita atau oleh manusia itu sendiri itu tentang kemanusiaan bukan artinya tentang keagamaan kalau kita berbicara tentang cinta cinta kadang-kadang tidak bisa membebaskan artinya tidak bisa membebaskan tapi kita itu terikat cinta tidak bisa mengembangkan tapi saya itu terpenjara dan cinta itu kadang-kadang tidak bisa memperhatikan tapi saya menuntut lebih daripada cinta ini sangat unik sekali Buya ini mas nama Tunisia ini Buya dari intinya bahwa manusia itu seperti apa cinta itu seperti apa manusia itu seperti apa dengan epistemologi, dengan terminologinya terima kasih Buya mohon penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Buya saya sendiri heran ini Pak Soekardi ini bertanya terhadap dirinya sendiri saya manusia atau bukan tapi yang pasti kita melihatnya Pak Soekardi ini manusia semuanya semua menganggap bahwa Pak Soekardi ini adalah seorang manusia baik kalau kita fokuskan dari apa yang disampaikan Pak Soekardi tadi jadi sesungguhnya manusia itu yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti apa ya begini saya bertanya kamu siapa jawabnya Soekardi kan begitu bukan saya tidak nanya nama kamu kamu siapa saya orang jengkok saya tidak nanya asal-usul kamu kok kamu siapa saya pegawai swasta saya tidak nanya pekerjaan kamu kok kamu siapa saya lelaki yang separuh bahaya saya tidak nanya umur kamu kok sampai sekarang ketika aku bertanya siapa kamu tidak ada seorang pun yang bisa menjawab secakupnya siapa dia itu yang kita tanya yang kita tanya zat tuka zatmu ya kan semacam itu nah ya kalau yang kita lihat itu adalah casingnya kamu itu dan itu adalah fasilitas-fasilitas yang kau miliki dan itu siap bekerja sesuai dengan perintah zatmu itu nah mana yang zatmu itu nah kalian jadi persoalan kamu sendiri juga lupa siapa kamu itu ingat gak dulu kata Allah kata Allah wa'id ahadna ala bani adama min duhurihim duryatahum ya kan suma suma apa asyadna ala anfusihim alastubi rabbikum qaulu bala syahidna dulu Allah telah mempersaksikan mengambil satu apa komitmen ya perjanjian dengan kamu dan ku berikan kesaksian atas dirimu lalu ku tanyakan apakah engkau mengakui aku Tuhanmu dan engkau mengatakan ya engkau adalah Tuhanku masih ingat gak dialog begitu lupa kan yaudah silahkan cari aja sendiri nah kalau anda sudah tahu berarti anda sudah tahu tentang dirimu sendiri itu persoalannya ingat gak nah kalau begitu ya kalau enggak ya berarti masih linglung masih linglung itu persoalannya jadi ini juga tidak tahu tentang diri kita sendiri psikologi satu ilmu namanya ilmu jiwa sampai sekarang dalam dunia psikologi tidak ada siapapun yang bisa mendefinisikan jiwa jadi yang dipelajari apa yang dipelajari itu tidak lebih hanya gejala-gejalanya itu tapi yang jelas informasi awal bahwa Allah itu memasukkan zatmu itu pada saat tubuhmu sudah sempurna berwujud manu setelah bentukmu sempurna kutiupkan rohku ke dalam dirimu itu aja ada pun definisi secara filosofis nah itu mah dari sejak zaman Aristoteles sudah sudah dirumuskan membuat definisi itu bisa menggunakan apa namanya jenis baik jenis korib jenis mutawasid pakai bisa pakai fasal dan sebagainya jadi bisa katakan manusia adalah makhluk yang berpikir betul manusia adalah makhluk yang bermasyarakat betul manusia adalah makhluk yang berperasaan betul manusia adalah makhluk yang mengerti duit manusia adalah makhluk yang beragama itu saya bisa bikinkan seribu definisi manusia dan semuanya betul tetapi tetap saja kalau hanya melalui definisi definisi itu anda selamanya tidak akan mengenal siapa dirimu itu kesalah Allah yang memperkenalkan dirimu itulah perlunya holwat biar kamu mengenal dirimu itu karena dalam kesendirian disitu anda akan berdialog dengan dirimu sendiri selama 40 hari dalam dialog itulah nanti akan terbuka semuanya tahu siapa dirimu itu oke dirimu yang sesungguhnya pada dimensi sosial juga banyak orang yang tidak bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat karena dia tidak tahu dia memasang harga terlalu mahal di masyarakat sehingga menyebalkan kelakuannya betul gak dimensi pemikiran banyak gak orang goblok ngerasanya pinter banyak banyak termasuk ketika anda kalah dalam pertarungannya antara ingin berbuat kejahatan disitu terjadi pertarungan ada pihak-pihak lain yang mencegah kamu supaya jangan berbuat jahat kenapa dalam pertarungan itu kamu kalah akhirnya melakukan kejahatan ini sangat misteri sekali di manusia saya kira gitu aja kalau saya tambahkan kalau kaitannya dengan siapa dirimu bagaimana ini akan sangat susah sekali ketika menerupakan nafsah itu akan susah untuk menemui Allah ingat gak Allah pernah bertanya bukan gak aku Tuhanmu lalu kamu menjawab iya bala bala itu bukan naam ya kalau bala itu ianya menyetujui kalau naam hanya menjawab betul saja apakah nama Muhasan naam betul tapi kalau bala itu biasanya dengan pertanyaan dengan istifah manfi bukankah aku ini orang Tuhanmu bala bukan naam itu bedanya jadi kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita ingat gak nah sekarang orang yang kena kecelakaan tabrakan di jalan di rumah sakit otaknya gegar otak betul gak mata sudah terbuka dia bisa ngomong istrinya datang nanya saya siapa gak tahu kenapa dia gak tahu karena neuro receiver terputus artinya linglung jadi ketika kamu tidak tahu siapa kamu berarti kamu masih linglung itu